Intro Kesaktian Pangeran Sambernyawo Melawan VOC dengan kekuatan gaib Sambernyawo, begitulah sosok legendaris Jawa Pendiri Pura Mangkunagaran Di Surakarta pada tahun 1757, itu dikenal nama sampai saat ini Sepak terjang serta keberaniannya dalam setiap pertempuran Baik melawan Sultan Mangkubumi, Susuhan Pako Buwana III, dan Kompeni Belanda Telah diakui oleh para musuhnya Sebagai seorang pangeran dengan nama Raden Mas Said atau Pangeran Mangkunagara I Sambernyawo juga merupakan salah satu pemimpin militer paling berbakat dan berpengalaman sepanjang sejarah Jawa Dia memiliki ikut yang royal yang pengagumnya sangat banyak Hal inilah yang kerap membuat Belanda frustasi menghadapi si Sambernyawo yang sejak usia 14 tahun Telah berperang dengan kaum pemberontak dan terus berjuang hingga tahun 1757 Saat dirinya berumur 31 tahun Tapi cerdikan serta keberanian Sambernyawo Julukan yang menurut seberat babat Pako Nagaran 1757 Otobiografi dalam bahasa Jawa paling kuno yang diketahui sampai sekarang serta babat tutur 1791 Diambil dari janji berang yang dinamakan Sambernyawo Sambernyawo terkepung oleh tiga pasukan gabungan yang menginginkan kematiannya Di Pegunungan Kadoang 1756 Semua jalan ditutup rapat oleh tiga pasukan gabungan tersebut Sambernyawo posisinya sangat terjepit Bahkan penasehat utamanya Keduna Warsa yang sedang terluka sudah terlihat pasrah Dalam posisi kalah secara strategi perang serta jumlah pasukan Mangku Nagara memutuskan untuk tetap keluar dari daerah pegunungan tersebut Bahkan dia melakukan serangan balik mematikan bagi para musuhnya Diceritakan dari berbagai literatur Sang Pangeran akhirnya berhasil lolos bersama sisa pasukannya dari ketatnya pengepungan Dikarenakan mengikuti burung-burung gagak yang memimpinnya secara gaib keluar dari Bargade rapat musuhnya Burung-burung gagak itu yang menunjukkan jalan keluar Sambernyawo Dan pasukannya melalui sebuah jalan yang tidak ada satu manusia pun mengetahuinya selama ini Setelah lolos dari kepungan maut Sambernyawo pun menyambar-nyambar nyawa musuhnya Desa Giyanti tempat persetujuan antara Mangku Bumi dan VOC 1755 dibakarnya Mendekati daerah Mataram Mereka beraksi walaupun pasukannya saat itu masih dilanda ketakutan Serta meminta Mangku Nagara untuk mundur Tapi Sang Pangeran Sepertinya yang tercatat dalam otobiografi serat bebat Paku Nagaran Menjawab dengan tegas Walaupun saya mati Kalau sudah menemui ajal Jangan jauh dari Mataram Tempat pemakaman pora leluhur saya Mari kita bersama jangan menghitung mati Serahkan diri kepada Allah Mari kita masuk api Tidak selang setahun Pasukan Sambernyawo pun membuat konsultaan Yang dipimpin si Sultan di Yogyakarta dan di Bantu Belanda Kocar kacir pasukan Sambernyawo berperang seperti macan Tahun 1755 sampai 1757 Perang Surakarta dan Mangku Bumi berakhir Mangku Nagara pun diundang untuk berdomisili di Surakarta Dan diberi gelar Pangeran Miji Seorang pangeran yang lebih tinggi derajatnya daripada semua pangeran lain Perdamaian itu pun disetujui Belanda Dengan alasan mereka sudah mengakui bahwa tidak mungkin mencapai tujuan utama Mereka selama ini kepada Mangku Nagara Yang dianggap memiliki kekuatan gaib Yakni membunuhnya Pada 28 Desember 1795 Atau Senin Pond 16 Jumadil Akhir Windu Adi Wuku Pahang Mangsa Kapitu Tahun Jumangkir 1722 Pangeran Mangku Nagara Satu ini sinyam bernyawa wafat di dalamnya di Surakarta Dia dimakamkan di Magga Manggedek Di Lereng Gunung Lawu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.